Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Ahmad El Fatih Channel Sebelum kami memulai video ini Jangan lupa like, subscribe, share dan komen Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami Jika ada kesalahan dalam terjemah, perkataan ataupun yang lainnya Kami meminta maaf sebanyak-banyaknya Dan kami meminta masukan yang membangun sehingga kami dapat mengembangkan channel ini Jangan lupa follow akun FB dan IG kami Dimana akun IG kami dengan nama Kata Bijak Doa Dan akun FB kami dengan nama Ahmad El Fatih Channel Langsung saja kami akan membahas tentang hukum-hukum pernikahan Kenapa kami memilih ini? Karena jarang yang membahas hal ini Masih banyak orang yang menganggap tabu hal ini Sebenarnya Islam mengatur kita Dari bangun tidur sampai tidur lagi Makanya sangat penting kita bahas Langsung saja tak membahasnya Kewajiban suami atas pendidikan istrinya Sehman Allah menerangkan dalam alamnya yang artinya Perintahkanlah istrimu menjalankan sholat wahai kawan Serta belajar ilmu agama dan mandi yang diwajibkan Di dalam kitab Mark Hall dijelaskan bahwa seorang wajib mengajarkan budak-budaknya Tentang sholat, membaca Al-Quran dan hal-hal yang dibutuhkan oleh mereka dalam masalah-masalah agama Kewajiban tersebut juga harus dijalankan terhadap anak dan istrinya Karena di antara mereka tidak ada perbedaan Di mana mereka sama-sama berada dalam kekuasaan dan takdoamnya Dalam kitab An-Naseha juga disebutkan Bahwa suami wajib memerintahkan istrinya untuk mengerjakan sholat Di samping itu suami juga wajib mengajarkan kewajiban-kewajiban agama yang lainnya Seperti hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah haid dan mandi Sebab Allah SWT memerintahkan seseorang agar dapat menjaga istri dan anaknya Dari panas api neraka melalui firman Allah yang artinya Hai orang-orang yang beriman, jagalah irimu dan wargamu dari api neraka Dalam kitab Al-Waghisiyah milik Sheikh Ibn Arabi mengatakan Bahwa ruang wajib mengajari dan memperbolehkan istrinya mempelajari ilmu-ilmu agama Bahkan harus mendorong dan memerintahkannya Kalau tidak dan istrinya tidak mau belajar Maka keduanya berdosa Jika istri mau mencari ilmu akan tetapi suaminya melarangnya Maka suaminya berdosa Sesungguhnya sangat menghirankan Jika ada seorang suami yang marah-marah kepada istrinya Karena sang istri menghilangkan uang serupiah Ataupun dia tidak marah jika istrinya menyanyiakan agamanya Dengan kata lain Istrinya dibiarkan bodoh tentang masalah-masalah agama yang berkaitan dengan dirinya sendiri Dalam kitab Ihya pada bab nikah Al-Alamah Al-Sheikh Al-Imam Al-Wazali mengatakan Bahwa seseorang yang pertama kali bergantungkan dirinya kepada suami Ialah istri dan anak-anaknya Mereka menghadap keharibaan Allah SWT Serai berkata Ya Tuhan kami Kami memohon Sudilah engkau mengambil hak kami dari laki-laki ini Karena orang ini tidak mau memberi pelajaran kepada kami Tentang hal-hal yang tidak kami ketahui Dan makanan yang diberikan kepada kami adalah makanan haram Semarantara kami tidak tahu Maka Allah SWT menghukum laki-laki tersebut berdasarkan aduan itu Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya Tiada seorang pun dihadapan Allah SWT Membawa dosa lebih besar daripada kebodohan tentang keadaan warganya Syekh Abu Ali bin Hajwah mengatakan dalam Syarah Nallam yang berbahar ojas Karangan Syekh Imam Mubati yang artinya Wajiban diperintahkan oleh Allah SWT Bagi setiap orang yang untuk mendidik Pembina dan memimbing orang lain Ialah pemerintahkan, mengerjakan kebaikan Dan melarang kemungkaran kepada istri, anak, dan masyarakat secara umum Barang siapa istri dan hamba sahaya serta anak-anaknya Tidak mengerjakan sholat Lalu ia biarkan Maka pada hari kiamat Dia akan digiring bersama orang-orang yang meninggalkan sholat Walaupun dia termasuk ahli sholat Banyak orang yang memukul istri hamba-hamba dan anaknya karena mereka teledor dalam urusan dunia Tetapi dia tidak memukul mereka jika mereka teledor dalam urusan agama mereka Di hadapan Allah SWT Orang tersebut sama sekali tidak mempunyai alasan ketika bertemu dengan Allah SWT Kecuali dia akan berkata Mereka sudah aku pintah namun mereka tidak mau mendengarnya Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwasannya beliau bersabda Yang artinya Barang siapa diserai Allah SWT untuk memelihara suatu urusan bagi rakyat Kemudian dia tidak memberikan kemurahan kepada mereka dengan jalan mereka Nasihat maka dia tidak akan mencium harumnya bau surga Video ini diterjemah dari Kitab Kurutul Uyun Sekian dari kami Sebelum mengakhiri video ini Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen Supaya menjadi penyemangat kami dalam membuat video terbaru Jika ada kesalahan dalam berjemah, perkataan, ataupun yang lainnya Kami meminta maaf sebanyak-banyaknya Dan kami meminta masukan yang membangun sehingga kami dapat berkembang dalam membangun akun kami Jangan lupa follow akun IG kami juga Dimana akun IG kami dengan nama Kata Binyak Doa Dan akun MP kami dengan nama Apa Tel Fatih Channel Kami juga menerima permintaan untuk membuat video apa yang akan ditayangkan berikutnya Dan kami juga menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Viki Yang insya Allah kami jawab dengan pendapat para ulama yang termuat dalam kitab kuning Yang akan ditampilkan dalam video berikutnya Terima kasih atas perhatiannya Kami akhiri dengan kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berjumpa lagi di video berikutnya Terima kasih atas perhatiannya 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 Terima kasih telah menonton!